Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, good morning Kembali di youtube channel sejauh-jauh-akhir Kali ini aku mau rekim perjalanan aku di kantor Saksikan apa ya 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 kita jalan sedikit dari parkiran menuju lepas penyebutan cuma 5 menit lah ya 5 menit perjalanan di situ ya bisa lihat Roto Roko ada maungburu kat Natan nah ini di semakasih ya ini semakasih ini semakasih ya ini semakasih juga teman-teman dari rumah saya memakukkan semakasih itu memang 15 menit atau 20 menit semangat setamanya di emeral aku nunggu di sini paling apotiknya parma ya jadi kita menunggu nah di sini oke aku nunggu di oke baik-baik teman-teman sekarang aku lagi menunggu teman-teman teman-teman kita bawa beli kantor dan pergi ke kantor lewat kol disaksikan aku perjalanan itu ya kita dengan sekarang aku lagi menunggu untuk kantor jadi menunggu ke kantor ya bisa menunggu di sini ya ini teman-teman ini teman-teman selesai oke baik teman-teman aku udah di dalam mobil ya kali ini sudah di melewati Sumarekon dan kita akan menuju pintu tol Bekasi Barat dan kita akan melewati melewati beberapa titik-titik di Sumarekon ini kita sudah mulai jalan ya guys nah itu ada piramida terbalik ya ini salah satu ikon dari Sumarekon kita akan melewati putaran piramida terbalik ini ya Bismillahirrahmanirrahim kita sudah mau jalan ya sekarang kita sudah melewati putaran informasi informasi buat teman-teman kalau untuk piramida terbalik ini kalau malam bagus ya ada lampu berwarna-warninya kalau pagi atau siang hari tidak tidak menyala nah sekarang kita melewati atas jalan ini tidak ada warna-warninya ya kita sudah masuk playoper dari arah Sumarekon menuju atas ya gini kita lewati nanti akan lewati Stadion Bekasi Stadion Patriot Kota Bekasi disini kita masih di atas playoper informasi buat teman-teman kalau malam hari disini lampunya bagus-bagus loh ya Kota Bekasi dan di samping kanan ini sudah kelihatin ya Stadion Patriot Kota Bekasi kita lihat di sebelah kanan ini salah satu jalan utama Kota Bekasi nah ini Stadion Patriot Kota Bekasi ya yang sering mengadakan lomba sepak bola baik nasional atau internasional nah ini kita sudah melewati kita sekarang berada di depan ini di ini ya tepatnya di Bekasi Cyberpark ya teman-teman ya kita sedikit lagi akan nah ini kita di Mega Bekasi Giant ini masih ngantri ya karena pagi ini cukup padat perjalanan nah nanti di sana juga ada kita akan melewati di belokan kolong hotel apa namanya nih ya hotel baru ya kita akan terus berjalan menuju pintu tol Bekasi Barat nah ini kita sudah mulai masuk teman-teman teman-teman nah kita sudah melihat mall metropolitan mall ya nah ini kita sudah masuk di pintu tol Bekasi Barat setiap kita BR tolnya nah ini tol Bekasi Barat satu ya teman-teman ya ya ngantri guys harap ngantri ya nah ini dia oke kita sudah bayar kita langsung memasuk tol menuju kantor PT Surveyor Indonesia selamat teksikan keseruan kami dalam perjalanan menuju kantor ya ya oke sekarang kita sudah dibawa baypas tepatnya sudah kita akan memasuki arah kotol Halim ya disini nah ini teman-teman suasana tol menuju tol Halim ya kita bisa lihat ya papan pengarah jalan petunjuk jalan nah ini kita masih di dalam di area kota Bekasi tuh banyak bus-bus yang berlalu lalang dalam tol ini jadi buat teman-teman ini kan perjalanan dari rumah ke kantor kalau kita kan nebeng ya jadi ini adalah suasana perjalanan kami setiap paginya oke baik kita sudah memasuki tol Halim kita bayar dulu ya guys oke sekarang kita menuju arah tol jadi kita masuk ke arah tol masuk tol lagi ya nah bisa kita lihat teman-teman ya kita sudah melewati pintu tol Halim 2 tadi kita masuk tol Halim 1 ini jadi salah satu jalan alternatif menuju bandara Halim Perdana Kusuma jadi deket banget emang dari kota Bekasi tapi kita tidak melewati jadi kita tidak ke arah ke bandara Halim tapi kita arah menuju Gatot Subroto oke teman-teman nah sekarang kita sudah masuk ke arah tol grogol ya ini tapi kita tidak ke arah grogol nanti kita akan melewati playoper patung pancoran ini kita masih ngantri karena ada dua pada hari ini padat merayap ya teman-teman lumayan padat hari ini nah sekarang kita sudah memasuki area sedikit lagi kita akan masuk patung pancoran tapi kita sebelumnya akan melewati menara saida yang sudah terpapang nyata disana ini menara saida yang konon katanya seram kalau alam ya dan sekarang kita sudah melewati menara saida nah ini sedikit lagi kita sudah mau sampai kantor tentunya ya tapi kudu bersabar nah ini kita sudah memasuki patung pancoran yang sudah terpapang nyata jelas disana halo patung pancoran apa kabar ya kita sedih ini di sampingnya kelihatan gedung mustika ratu ya sampingnya itu lapangan biasa selebritis pada main ya lapangan dan apa gitu saya lupa namanya oke sekarang kita sudah mau menuju pintu tol pintu keluar tol ya pintu kuartol ya ini kita sudah masukin arah di atas selebroto dan sedikit 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 lagi akan berganti PT surveyor indonesia nah ini kita sudah kuartol ya nah disini kita sudah melewati no itu gedung surveyor indonesia disini ada hotel baru ya gedung hotel merkure area Jakarta Selatan di samping di belakang ini bank mega ya bank mega dan juga trans tv nah kita sudah kuartol ya tetap country ya sini sepertinya nah oke teman-teman kita sudah mau arah kolong tepatnya di indonesia power kali ini sedikit lagi kita akan melewati belokan yang berdekatan dengan halte busway kuningan barat nah kita sudah mulai belok ya nanti akan melewati nanti akan melewati PT Indonesia Power di sampingnya juga PT bulok bulok badan urusan logistik persero nah ini kita sudah di kolong ya sedikit lagi akan sampai tiba di kantor teman-teman nah oke kita sudah mau arah kantor nah ini dia kita melewati kantor SDM terus kita melewati Kemenaker ya ini SDM melewati Kemenaker ya Kemenaker RI dan kita melewati Kemenperin kantor Kementerian Perindustrian Republik Indonesia ya kita melewati halo Kemenperin iya lalu kita melewati saya gak tahu nama publik ini ya dan ini kita akan melewati PT Krakatau Steel ya PT Krakatau Steel ya ya ini 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 nah ini Trust Jakarta ya eh Trust Media nih salah satu bagian dari Trust TV nah kita belok PT Surveyor Indonesia welcome PT Surveyor Indonesia nah ini pintu depannya kita bisa lihat ya tamannya begitu bagus terus area taman kebunnya banyak panaman hias tuh ya PT depannya masih sudah dengan perutal kesehatan jadi setiap yang masuk di cuci tangan dulu ya cuci tangan dulu antri nah nanti kita akan ee di cek suhu tubuh kita sebelum masuk kantor yang ngantri ya disitu-situ dulu yang ngantri ya teman-teman nah ini selamat datang di PT Surveyor Indonesia lalu kita akan ke basement ya teman-teman pakir motor ini Alphamart PT Surveyor Indonesia kita akan masuk ke basement nya teman-teman teman-teman oke itu footcourt nya kita belok kiri oke kita masuk ke basement nya ngantri teman-teman ngantri ya ya nah ini suasana basement PT Surveyor Indonesia kita akan ngantri ya kita sudah memasuki area parkir ya ini dia suasana basement dari PT Surveyor Indonesia oke baiklah nah kita sudah memasuki lift menuju kantor PT Surveyor Indonesia ya 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 oke baik teman-teman Alhamdulillah hari ini sudah sampai kantor jadi demikian liputan review perjalanan aku dari rumah ke dari tempat parkir di Sosmara Indonesia di Sosmara Ekon menunggu mobil di depan Sosmara Ekon dan sampai kantor Alhamdulillah jadi aku doain selamat beraktifitas di hari Jumat ini oke baiklah langsung jam masih akhir pamit jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih